Selamat datang dari Wisata Channel Hari ini saya mau bahas saham BP Favorit kalian semua dan ini menjadi Trending ya teman-teman ya di Ajaib Berada di level 157 atau naik 12 Poin teman-teman atau 8,28% Astridho Nusantara Infrastruktur ini Teman-teman sempat ini Menjadi highestnya dan akan mencoba ke level 160 ya kita akan Lihat volume transaksinya ini 1,07 Teman-teman lumayan banyak Jadi lowestnya itu berdasar pembukaan Di 1,45 kita akan melihat secara Teknikalnya sendiri untuk jangka menengah 93% dibeli ya teman-teman Dengan titik tengahnya 1,47 Titik belinya adalah 1,41 sampai 1,44 Titik jualnya adalah 1,49 sampai 1,53 RSI nya netral teman-teman dengan moving Average nya sendiri di atas nilai rata-rata Harian ya tapi harus agak Hati-hati karena Kalau misalkan dia udah di atas 1,58 sih udah oke banget teman-teman untuk BP itu sendiri Nah kita melihat disini juga teman-teman Untuk dividennya Tidak pernah membagikan dividennya Oke pernah 2015 Tapi lama banget sih teman-teman Kayaknya udah gak bakal bagi dividen lagi sih Gitu Thank you semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like comment dan juga subscribe Selamat datang dari wisata channel Hari ini saya mau bahas saham BP Favorit kalian semua dan ini menjadi trending ya teman-teman ya di ajaib Berada di level 157 atau naik 12 poin teman-teman Atau 8,28% Astridho Nusantara Infrastruktur ini teman-teman Sempet ini menjadi highest nya dan akan mencoba ke level 160 ya Kita akan melihat volume transaksinya ini 1,07 B teman-teman lumayan banyak Jadi lowest nya itu berdasar pembukaan di 145 Kita akan melihat secara teknikalnya sendiri untuk jangka menengah 93% dibeli ya teman-teman ya Dengan titik tengahnya 147 Titik belinya adalah 141 sampai 144 Titik jualnya adalah 149 sampai 153 RSI nya netral teman-teman Dengan moving average nya sendiri di atas nilai rata-rata harian ya Tapi harus agak hati-hati karena Kalau misalkan dia udah di atas 158 sih udah oke banget teman-teman untuk BP itu sendiri Nah kita melihat disini juga teman-teman Untuk dividennya tidak pernah membagikan dividennya Oke pernah 2015 tapi lama banget sih teman-teman Kayaknya udah nggak bakal bagi dividen lagi sih gitu Thank you semuanya yang nonton video ini jangan lupa di like comment dan juga sampai 145 Kita akan melihat secara teknikalnya sendiri untuk jangka menengah 93% dibeli ya teman-teman ya Dengan titik tengahnya 147 Titik belinya adalah 141 sampai 144 Titik jualnya adalah 149 sampai 153 RSI nya netral teman-teman Dengan moving average nya sendiri di atas nilai rata-rata harian ya Tapi harus agak hati-hati karena Kalau misalkan dia udah di atas 158 sih udah oke banget teman-teman untuk BP itu sendiri Nah kita melihat disini juga teman-teman Untuk dividennya tidak pernah membagikan dividennya Oke pernah 2015 tapi udah lama banget sih teman-teman Kayaknya udah nggak bakal bagi dividen lagi sih gitu Thank you semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like comment dan juga subscribe Sampai jumpa